Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore pemirsa Sangha GTV yang ada di rumah dan dimanapun anda berada senang sekali sore hari ini saya Ewang Sewa Kowirio Sumarto kembali menjumpai anda di acara Solusi Sehat Sangha GTV bersama Ibu Dewi Ratih SF di kesempatan sore hari ini kami berharap anda dan juga seluruh keluarga dalam kondisi yang sehat walafiat namun apabila anda sedang mengalami gangguan kesehatan baik itu gangguan kesehatan yang ringan ataupun kronis jangan kemana-mana jangan pindah channel TV anda pasti tetap-tetap bersama kami karena kita akan membahas jangan sepelekan sakit lambung karena dari lambung akan membahayakan organ lainnya organ apa saja akan langsung saya tanyakan Ibu Dewi Ratih SF selamat sore Ibu Dewi Assalamualaikum Selamat sore juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat tentunya ya Alhamdulillah sehat kalau nggak sehat nyampe sini betul Ibu mungkin bisa dikasih tips kali ya Ibu selalu tampil ceria selalu cantik itu apa sih Ibu resepnya resepnya yang penting kita olahraga cukup dan untuk pola makan pola pikirnya selalu positif misalnya kalau kita selalu berpikir yang positif misalnya yang datang kita akan positif oke luar biasa jadi itu ya resepnya Ibu selalu sehat kemudian selalu ceria gitu ya olahraga jangan ketinggalan apalagi olahraga mulut ya oh iya banyak senyum karena senyum itu suatu ibadah ya betul luar biasa dan kepada pemirsa Sangajit TV nanti kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung ke badan resumber beliau adalah seorang pakar kesehatan herbal yang berpengalaman sudah lebih dari 20 tahun Anda bisa konsultasi di 0813-1000-0444 begitu ya call centernya Sangajit TV atau langsung ke call centernya Ibu Dewi Ratih SF di 0813-9911-4646 silahkan Anda bisa bertanya langsung terkait lambung ataupun organ yang lainnya begitu ya baik yang sudah lama atau yang baru ya Bu ya iya penyakit yang lama bisa juga Bu ya insya Allah oke Bu terkait dengan jangan sepelekan sakit lambung oh iya tentu kenapa Bu kita gak boleh menyepelekan sakit lambung karena penyakit lambung itu kan otak manusia yang kedua dan penyakit lambung itu jangan disepelekan karena di antara lambung organ lambung itu kan memang banyak keluarganya di antara lambungnya kenapa dibilang keluarga seperti jantung karena kalau asam lambung meningkat itu kan biasanya ke jantung terkadang orang pembekakan jantung pembekakan jantung bisa juga bukannya karena banyaknya lemak bisa juga karena ada penekanan-penekanan di selaputnya itu menuju ke jantung jadi pembekakan semakin setiap hari jat asam itu nanti meningkat menekan selaput jantung akhirnya menerobos ke jantung bikin pembekakan jantung bisa juga cleaver fungsi hati orang yang biasanya asam lambung sudah berpanjangan sudah ada seringnya muncul asam lambung meningkat itu juga fungsi hati jadi liver bisa juga dari lambung bisa ke paru-paru kenapa kadang orang batuk kok suka batuk-batuk ya karena cairan itu masuk ke dalam paru-paru jadi asam lambung itu bisa ke seluruhan ke mie bisa ke ginjal kok bisa ke seluruhan ke mie karena biasanya kalau mempunyai orang asam lambung jarang usah air putih karena apa mual terus purutnya itu begah panas terus mereka hawanya kenyang jadi gak ada konsumsi mineral jadi akhirnya menjadi pengeristalan di saluran ke mie bisa juga air menahan kencing kurang menung air putih bisa nanti ke ginjal jadi awalnya bisa ke sikis jadi banyak mas ini belum saya ini bisa nanti ke sikis ke saraf jadi kadang orang yang depresi gelisah cemas terus munculnya deg-degan mengeluarkan keringat dingin itu juga penyebab bedara asam lambung oke nah sedangkan asam lambung sendiri penyebabnya apa nih bu asam lambung pertama-tama pikiran oh pikiran itu pikiran nah setelah pikiran bisa juga karena banyak jahat asam jadi jahat asam yang dari dulu-dulu itu baru muncul sekarang di waktu kita udah banyaknya masalah terkadang kan orang udah semakin usia suka banyaknya masalah ya tapi muda pun banyak kena asam lambung itu rata-rata anak muda kenapa anak muda kan anak muda sekarang makannya ceroboh ya makan-makan apa harusnya makan siap saji yang tinggal manggil langsung datang itu kan itu bisa juga jadi banyak jahat asam adanya tergantung sih kalau namanya asam lambung bisa adanya borok di dalamnya ada peradangan ada gastritis ada GERD itu kan semua ada tingkatannya masing-masing oke jadi pertama itu emah emah nanti bisa nanti ke asam lambung setelah asam lambung nanti ke gastritis gastritis bisa nanti ke GERD jadi awalnya itu yang ringan dulu emah dan asam lambung apa bedanya tetap ada perbedaan jadi kalau emah itu sepatu muntah mual jadi kalau nanti setiap melihat apa seperti orang nyidam kalau orang hamil nyidam ya muntah-muntah setelah itu kan udah setelah muntah selesai tapi kalau asam lambung itu karena adanya gurisan adanya borok terus ada cat asam itu kalau yang namanya asam lambung jadi nanti muncul gelisah cemas BAP juga apa itu kurang BAP-nya kurang lancar ada juga yang sampai BAP berkepanjangan karena itu kan biasanya bakteri sudah lebih dari 5000 gitu kan muncul nanti melakukan keringat dingin gelisah cemas ada juga yang GERD kalau gastritis gastritis itu kan banyaknya gelembung jadi gelembung dan cat asam dan borok di dalamnya itu munculnya juga berdebar di dada sebelah kiri gelisah cemas terus kadangnya semenyencek sampai sini perutnya penuh itu namanya itu yang gastritis oke kalau GERD kalau GERD itu karena cat asam berbian yang naik ke kerungkongan yang dikatakan nanti GERD itu nanti menaiknya ke kerungkongan jadi kanker rahang ya kanker tubuh apa tuh kanker tenggurukan itu namanya jadi ada yang ringannya dulu kemudian disepelekan naik lagi ke tingkat gastritis semua penyakit yang awal itu jangan diabaikan akan menjadi parah jangan sampai ngobatin setelah parah oke jadi pemirsa kita kita gak boleh nyepelein itu apa sakit lambung begitu ya kalau cuma lambung nanti sembuh gitu ya kan gak boleh seperti itu ya bu ya nah pikiran bu bagaimana supaya pikiran kita tuh slow santai bu kita harus berusaha jangan sampai kita dikendalikan sama pikiran itu kita mengendalikan karena berpikiran negatif semua nanti muncul akan negatif semua jadi masalah rezeki masalah semua tuh akan muncul yang negatif kita juga harus berpikir yang positif kalau kita berpikir positif yang muncul semua positif baik terkait dengan sakit lambung apakah sakit lambung itu sakit menahun bu apakah sampai puluhan tahun gitu tergantung jadi kalau lambung itu di tidak diobatin dengan adanya sampai ketuntasan itu akan menjadi penyakit lambung sampai puluhan tahun tapi kalau kita obatin apa tuh secepatnya insya Allah gak nyampe makanya kalau di tempatnya budaya itu asam lambung atau gerd ataupun gastritis itu biasanya obatnya harus satu bulan oke untuk pengobatan setuntasnya kalau emah itu biasanya dua minggu insya Allah udah bagus tapi kalau namanya gastritis sudah asam lambung atau gerd itu biasanya hitungannya bulan tapi saya pernah mendengar bu katanya ada pasien yang datang ke tempat ibu di tempat itu dia sakit asam lambung langsung disuruh minum kapsul langsung sebut oh iya jadi kalau di tempatnya budaya itu gini apalagi pasien itu kurang percaya jadi begitu datang langsung kita bikin madu ini kan ada madu rukiah ini ya madu sudah di rukiah jadi kalau setelah minum kalau memang ada lambung itu karena medjin itu kan bisa menyarangin di lambung juga kan nanti setelah minum lima menit kalau ada reaksi yang negatif nanti biasanya langsung bisa di rukiah nanti ada yang rukiahnya ada ustadznya khusus yang rukiah jadi nanti dikasih obat kalau medis ya gak masalah terus langsung dikasih obat yang virus sama yang lambung setelah lima menit reaksi itu kata bu kok rasanya enak ya ya itu reaksinya obat mana di tempat ibu dia ada obat yang super dan tidak super oke dan kalau sudah ngerasa enak apakah tetap harus memantang pantangan-pantangan itu bu kalau di tempat ibu Dewi banyak pantangannya karena kenapa ibu Dewi kalau asam lambung gak boleh makan sayur-sayuran itu pasti karena sayuran-sayuran itu mereka tuh jat asam jat asamnya tinggi nah jadi vitamin C-nya tanpa asam itu tinggi sekali contohnya daun kelor terkadang orang asam lambung diobati menem daun kelor salah daun kelor tuh vitamin C-nya tanpa asam tinggi diantara sayur-sayuran itu dari brokoli kacang panjang pokoknya sayur-sayuran yang paling tinggi apa tuh daun kelor itu gitu jadi daun kelor itu justru nanti pemicu munculnya jat asam yang muncul di pencernaan itu bahaya sekali jadi orang penyakit asam murat atau ginjal ataupun asam lambung hepatitis kalau di tempat ibu Dewi saya larang mengonsumsi daun kelor oke meskipun kelor itu bagus tapi untuk 4 penyakit itu jangan dulu ya semua racikan herbal semua itu ada plus minusnya mas jadi bagus untuk ini tidak bagus untuk ini contohnya orang penyakit asam apa tuh asam murat atau ginjal coba memakan daun kelor gak langsung lebih tinggi gitu karena vitamin A-nya tinggi vitamin C-nya tinggi memang semua ada ilmunya iya jadi harus mempelajari insya Allah harus dipelajari benar-benar supaya pasien juga nanti gak apa ya kasian karena nanti aduh saya udah mengonsumsi ini kok malah tambah parah kan kasian betul-betul jadi pantangan tempat beda itu banyak kadang-kadang pasien aduh kok pantangannya banyak pengen sembuh ya kalau pengen sembuh harus ikutin karena di antara seuruh sayuran itu terkadang orang yang gak lancar BAB bukan karena kurang sayuran bukan karena banyaknya bakteri atau virus dalam pencernaan mas sewa oke jadi itu harus dibersihkan terlebih dahulu harus dibersihkan bu kalau misalnya tadi kan ibu menyebutkan awalnya itu hanya sakit lambung biasa gitu ya terus merebet ke jantung ke ginjal ke macam-macam gitu ya iya nah bagaimana solusinya bu supaya gak sampai ya itu nanti ada pantangannya itu jadi ada pantangannya karena kan obat-obat budaya itu juga kalau udah lambung ya lambung gitu kan jadi gimana supaya tidak merebet ke asam apa tuh nanti ke jantung ya nanti ada pantangannya kalau insya Allah kalau insya Allah ngikutin pantangan insya Allah karena kan nanti jat asam ataupun lemak itu kalau menemakan obat yang bagus dikasih obat yang kayak obat yang bagus itu tetap gak bisa harus ngikutin pantangannya oke harus dulunya dijalankan ya baik ibu mungkin bisa disampaikan ke pemirsa ibu prakteknya setiap hari apa kemudian kalau untuk praktek itu setiap hari ya oke gak ada libur ya kita hari ahad pun kita tetap buka oke iya baik sepertinya ada penelpon yang masuk kita terima ibu ya halo selamat sore assalamualaikum waalaikumsalam baik dengan ibu siapa di mana ibu halo ya halo ibu sudah masuk bersama kami silahkan ibu dengan ibu Tati di Boyolali oh silahkan ibu Tati apa ibu yang mau ditanyakan kendalanya ibu silahkan ibu mau tanya dengan ibu Dewi Ratih kalau misalnya sudah terlanjur periksa dokter medis misalnya terus apakah bisa dibarengi dengan konsumsi obat herbal dari ibu Ratih atau gimana ya misalnya obat apa bun misalnya obat apa sakitnya apa biasanya kalau lambung ya paling sebut merek bolehkah ini ya bu dari dokter obatnya sudah sudah diresepkan gitu jadi rutin oh iya sudah berubat berapa lama ibu sudah berubat berapa lama sekitar satu bulanan ini satu bulan gak apa-apa jadi gini kalau berubat itu kalau mana sampai dua bulan ke atas gak ada perubahan kan berarti gak cocok ya harus ganti gitu kan tapi kalau nanti mau di apa tuh diseling sama obat medis gak masalah yang penting kalau diabetes beda ya kalau diabetes tetap saya larang pilih salah satu karena kalau diabetes kalau nanti mau di apa tuh mau diseling gak apa-apa ibu kita aja ibu oh iya jadi kalau misalnya apakah harus ada jeda atau seperti apa iya nanti jedanya biasanya satu jam nanti tinggal pilihan ibu nanti gini aja nanti dicoba ngasih obat budewi dulu kalau rasanya enak ya monggo kalau mpahnya nanti mau menombat dokter dulu ya monggo silahkan monggo mamah iya gitu bunda iya cukup ibu terima kasih banyak selamat sore selamat sore semoga cepat sembuh ya ibu Tati di Boya Lali ibu kalau misalnya di luar kota seperti ini bisa gak bu kalau misalkan mau pesan obatnya bisa dikirimkan bisa cuman yang enak kan langsung datang langsung datang ya karena nanti kan ada penyinaran ada terapinya juga untuk mempercepat ya untuk mempercepat terus nanti juga untuk pantangan-pantangan kalau lewat telpon enggak ya kurang ini ya karena pantangan itu nanti pasti kan banyak pantangannya ya gitu karena minum obat sebagus apapun kalau mereka gak paham untuk pantangan ya percuma gitu kan sedangkan seorang-seorang itu banyak yang diperbolehkan seorang-seorang cuma nanya berapa macem gitu apalagi buah-buahan itu misalnya stop gitu kan untuk dalam pengobatan selama pengobatan itu ya memang harus ngikutin pantangan itu tapi setelah nanti udah sembuh ya enggak apa-apa karena mau ngobati nasa melabung itu enggak semudah itu ada prosesnya ada prosesnya itu benar-benar menarik perbincangan kita tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya dan kepada pemirsa jangan ganti channel TV Anda pastikan tetap bersama Sanghaji TV karena solusi sehat bersama Ibu Dawi Ratih SF akan segera kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati